Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallihi ajum'ain Amma ba'du Pertama-tama, maailah kita panjatkan Puji bersyukur kita kehadiran Allah SWT Salawat bersyukur salam Semoga tercura dan terimpahkan kepada baginda alam Ia ni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillahirrabbilalamin Pada kesempatan kali ini Di sore hari ini menggelang buka puasa ya teman-teman Kita ada acara roadshow regional 5 Jawa Barat Biasiswa Inofator Muda Nusantara Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar ya teman-teman Oke, sebelumnya Perkenalkan terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Isan Saya, domis diri saya sekarang di Yogyakarta Namun asli saya dari Cianjur Sekarang domis diri di Yogyakarta Sekarang domis diri di Yogyakarta Untuk menempuh program studi S1 di Yogyakarta teman-teman Tepatnya di Universitas Islam Indonesia Nah sebelumnya Kayaknya ada suara yang masuk nih Silahkan di unmute dulu ya teman-teman Oke Lanjut ya Sebelumnya izinkan saya untuk Membacakan beberapa Tusunan acara pada sore hari ini teman-teman Yang pertama ada pembukaan Yang kedua ada tilawa Yang ketiga ada sambutan Yang keempat ada pembahasan terkait Biasiswa Yang kelima tanya jawab Yang keenam ada doa tutup Yang terakhir adalah penutup Oke, beranjak ke acara yang pertama Yaitu pembukaan Marilah kita buka acara ini Dengan mengucap basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Oke, beranjak ke acara berikutnya Yaitu tilawa Yang akan dibacakan oleh Kang Adrian Kepadanya disilahkan Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar kan? Terdengar Mohon maaf juga Karena saya nggak bisa on cam Karena keterbatasan oleh sinyal ya Bismillahirrahmanirrahim Lahu muakibatun min baynin yadayhi wa min khalafih Yahfadunahu min amri Allah Inna Allah la yugayiru ma bikoumin Hatta yugayiru ma bianfusihim Wa idah aradallaho bikoumin su'an Fala maradallah Wa ma lahum min dunini Mewal Huwa aladhi yurinkum al-barqa khawfah wa tuma'ah Khawfah wa tuma'ah Wa yunsi'ul sahabati kal Wa yusabihu ra'udu bihamdihi Wa al-malaiqa wa al-malaiqa wa al-malaiqa Wa al-malaiqa min khifatih Illa kabasit Illa kabasit ikafaihi Illa al-ma' Illa al-ma' Ilya belugafahu wa ma huwa bibalidih Wa ma du'aul kafirina Illa fi dolal Shadakallahul amim Terima kasih Kang Adrian yang telah membacakan jilawahnya Oke berikutnya yaitu Yaitu adalah sambutan Dari manajer MBKA Yang akan disampaikan oleh Kang Dari Susna SD Kepadanya disilakan Terima kasih Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Masya Allah ya Terima kasih banyak Sudah memberikan kesempatan kepada saya Untuk membuka dan membuka rekan-rekan Dari Jawa Barat ya Kontingen Jawa Barat Oh Terusak-terusak ya Serius Aku jangan pakai headset Ya terima kasih banyak Dari kontingen Jawa Barat ya Alhamdulillah kita bisa Rodso ke Jawa Barat Sama seperti Rodso-Rodso yang lainnya ya Kalau Rodso ini offline Mungkin kalau di Jawa Barat Kita bakal ketemu di mana nih Bakal sewa gedung apa ya Kalau dulu Kalau saya di Tangerang ya Saya ada acara SMA Buat Rodso ya Keanak-anak SMA itu Biasanya ketemunya di Gedung pemerintahan ya Di jangka sewa gedung pemerintahan Tapi dengan Kemajuan teknologi Dan berkah Pandemi ya Mungkin kita bisa bertemu dengan mudah Dengan praktis Lewat Zoom meeting kali ini Semoga tidak mengurangi Keberkahan ya Dan Pensuasanaan selama kegiatan Kita berlangsung Ya rekan-rekan semua Mungkin dalam sambutan saya ini Saya akan memulai dengan Kondisi Atau cita-cita ya Cita-cita Salman Hari ini dan kedepannya Sebenarnya Salman itu Selaku masjid kampus ya Mempunyai visi Untuk Membangun peradaban Membangun peradaban Islam ya Sebenarnya Kalau kita berpikir ya Membangun peradaban itu apa sih Kayak gitu Jadi Masjid Salman Memposisikan bahwa Agama Islam itu Adalah agama yang Memberikan manfaat Keluar ya Keluar Bukan agama yang manfaatnya itu Hanya dirasakan untuk Personal Personal Umatnya aja Kayak gitu Misalnya kalau beragama Islam Itu jadi kaya gitu ya Beragama Islam itu jadi Sehat Misalnya gitu Yang Yang dirasakan hanya Jadi personal aja Bagi yang pemeluknya Kayak gitu Itu biasanya kan Kalau manfaat-manfaat personal itu Biasanya kalau kita daftar Jadi nasabah bank gitu ya Ini manfaatnya personal aja ya Misalnya kita dapat bunga bank Atau dapat Bagi hasil Kayak gitu Itu kan manfaat-manfaat personal Tapi agama kita disini Mengajarkan Manfaatnya itu Bukan personal Tapi manfaatnya yang Ketika kita Dapat manfaatnya Orang sekitar kita Bermanfaat juga Dapat manfaatnya juga Jadi dampaknya itu Terus Saling ngalir gitu ya Terus mengalir Sehingga Targetnya itu Mencapai Rahmatan Lilalamin Nah Rahmatan Lilalamin ini Didefinisikan dengan Membangun peradaban Membangun peradaban Nah dalam rangka Membangun peradaban Tentunya perlu Banyak pihak ya Gak bisa kayak sendiri Jadi superhero gitu ya Pokoknya Aturannya harus gini Harus gini Jadi superhero Yang bisa Sendirian Membangun Sesuatu Jadi lebih baik Itu kita perlu Perlu banyak orang Perlu banyak Orang Juga gak cukup gitu ya Karena Rasulullah Udah ngasih tanda juga Bahwa Umat Islam itu Ada suatu kondisi Suatu zaman ya Dia cuma jadi Buih aja gitu ya Nah pertanyaannya Buih itu Meskipun banyak Bisa membangun Peradaban apa enggak Nah ternyata gak cukup Banyak aja Tapi perlu Banyak orang Yang berkompeten gitu ya Yang unggul Yang menjadi teladan ya Baru mungkin bisa Cita-cita kita Dalam bangun peradaban itu Tercapai Nah dalam rangka Mewujudkan itu Sebenarnya Masjid Salman Mempunyai program ya Dikaderisasi Ataupun aktualisasi Diri mahasiswa Semoga para mahasiswa ya Di ITB Maupun di kampus-kampus lain ya Karena Masjid Salman ini Notabene Masjid kampusnya ITB ya Dari ITB maupun Kampus-kampus lain Khususnya disini Di Jawa Barat ya Punya aksesibilitas Untuk pengembangan diri Yang lebih baik Pengembangan diri Yang lebih baik Punya target spiritual Yang baik Target kompetensi Kompetensi profesional Yang baik Sosial maupun Intelektual yang baik Nah salah satu cara Mewujudkan mimpi itu adalah Melewati program-program Yang ada di Masjid Salman ITB Disini salah satunya adalah Beswa Inovator Muda Nusantara ya Beswa Inovator Muda Nusantara Nah harapannya Di Beswa Inovator Muda Nusantara ini Teman-teman ya Teman-teman inovator muda nih Inovator muda itu kami anggap Rekan-rekan mahasiswa semua ya Yang dari sekarang Udah punya idealisme Atau mimpi yang besar untuk Ngebangun masyarakat ya Atau berkontribusi ke masyarakat Lewat ide-idenya ya Tentunya Setiap orang tuh Punya ciri khas masing-masing Setiap orang punya ciri khas masing-masing Misalnya saya jurusan teknik kimia ITB ya Saya punya ciri khas Tentang pengetahuan di keteknik kimiaan Atau di keteknikan secara umum Atau karena saya udah banyak aktif Di kegiatan kepemudaan Mungkin sedikit tau tentang Pengembangan diri ya Tentang pengembangan diri dan kepemudaan Atau disini rekan-rekan ada yang Dari jurusan kedokteran Seni, agama gitu ya Ataupun teknik juga Yang lain tentu punya ciri khasnya masing-masing Tapi gak semua orang punya Idealisme yang sama Untuk gunain ilmu itu Ngebantu masyarakat ya Lewat apapun gitu Lewat apapun Nah, jadi di BSU Innovator Muda Nusantara ini Semoga menjadi forum nasional ya Forum nasional untuk menemukan Inovator-inovator muda nih Dari berbagai wilayah Khususnya dari Jawa Barat nih Untuk berpartisipasi, hadir, bertukar ide Dan merealisasikan mimpi Untuk berkontribusi ya Nah, semoga BSU Innovator Muda Nusantara ini Juga bisa lebih tinggi lagi ya Daripada perlombaan-perlombaan Yang default Yang biasanya ada Saya pernah ya Ikut Kota Maswa itu Ikut PKM Atau Lomba Paper gitu ya Lomba Paper Baik nasional maupun internasional itu Semangatnya itu biasanya muncul ketika Poster lombanya ada Mungkin sampai sekarang ya Bisa jadi poster lombanya ada Terus saya baru bersemangat Untuk pengen mewujudkan sesuatu ya Oh, pengen bikin ini nih Pengen bikin itu gitu Nah, tapi gak ada Mungkin sampai sekarang bisa jadi Belum ada yang benar-benar konsisten Saya ingin melakukan apa gitu Nah, di BSU Innovator Muda Nusantara ini Selain teman-teman punya ide ya Semoga ide-ide itu Bisa menjadi jalan teman-teman Untuk tahu ya Kontribusi apa sih yang mau diwujudkan Untuk bangsa ini ya Untuk Indonesia Lewat apa gitu ya Dan di Innovator ini Di program ini Kita bakal ketemu banyak tokoh-tokoh juga ya Yang menginspirasi Sehingga kita tetap konsisten nih Dengan rencana-rencana kita Ya, jadi insya Allah program ini luar biasa ya Bisa didengarkan nanti disimak Semoga teman-teman yang hadir nih dari perwakilan Berbagai macam kampus ya Yang ada di Jawa Barat Ada berapa kota kabupaten ya Jawa Barat tuh Macam-macam ya Banyak ya, 27 ya Kalau gak salah 27 kota kabupaten Kalau Banten kan 8 tuh Jawa Barat kayaknya 27 ya 27 kota kabupaten Kampusnya banyak sekali rasanya ya Ya, semoga ada bibit-bibit terbaik Inovator-inovator terbaik Yang bisa join Dan nanti saling Ini ya Saling sharing Saling berdampak Paling itu dulu dari aku sambutannya Selamat datang Selamat mengikuti kegiatan Roadshow hari ini Semoga Mendapat apa yang dicari ya Mendapat apa yang dicari Terima kasih Saya kembalikan ke MC Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kang Daris Yang telah menyampaikan sambutannya Masya Allah sekali luar biasa ya teman-teman Oke, kita lanjut ya Ke acara berikutnya Yaitu Acara yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman Yaitu pembahasan terkait beasiswa Yang akan dibahas oleh dua pemateri Yang sangat luar biasa sekali Keren-keren nih teman-teman Pembahasan beasiswa ini Akan dipandu oleh Moderator kita Yaitu T. Hasana T. Hasana Silakan kepada T. Hasana Untuk membantu Pembahasan terkait beasiswa ini Silakan T. Hasana Terima kasih Kepada Kang Isan Selaku MC kita terkeceh di sore hari ini Yang telah memberikan kesempatan Kepada saya Untuk melanjutkan rangkaian acara Pada sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah antusias Mengikuti Rodusaw Regional 5 Jawa Barat Perkenalkan Nama saya Siti Hasan Awaliyah Selaku moderator yang akan menemani Rodusaw pada kesempatan ini Baik Sebelumnya saya ingin menyapa Pemateri Rodusaw Biasiswa inovator muda Yang hebat dan kece ini Assalamualaikum Halo Kang Gardin Waalaikumsalam Halo Tih Hasanah Halo Kak Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Alhamdulillah puasanya lancar Kakak Alhamdulillah masih lancar Baik teman-teman sekalian Sebelum dimulai acara Rodusaw pada kesempatan sore ini Saya akan membacakan sisi singkat dari Kang Gardin Muhammad Beliau pernah meraih medali emas PKMPI Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 34 Dan juga pernah meraih medali emas PKMPC Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 33 Dan asesmen pada tahun 2002 Beliau pernah meraih Juara pertama Nasional SI Writing Competition At Bandung Institute of Technology With carbon capture and strong material From Etret Dan yang kedua Juara kedua Nasional SI Writing Competition At Jambi University Golden Prize top 5 Of National Young Science Innovation for Chemistry And Golden Prize National top 5 Of Future Science Olympique for Chemistry Golden Prize top 5 Of National Environmental Science Olympique for Chemistry And Golden Prize top 5 Sepertinya TH Sana ada kejahat jaringan ya teman-teman Oke kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman Tadi sudah disampaikan ya mengenai CV dari Kang Gardin Oke langsung aja deh ya Ke materi pertama dulu Sebelum materi yang kedua Silahkan Kang Gardin Muhammad Andika Saputra Untuk bisa memulai pembahasannya 10 menit ke depan insya Allah ya Silahkan Kang Gardin Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Baik saya mulai Sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kepada Panitia Biasiswa Inovator Muda Nusantara Yang telah memberikan kesempatan bagi saya Untuk berbagi di kesempatan sore hari ini Sebelumnya perkenalkan kembali Nama saya Gardin Muhammad Andika Saputra Untuk agenda pada sore hari ini itu nanti Akan ada sedikit perkenalan Kemudian terdapat sebuah kisah singkat Dari salah satu inovasi yang pernah Saya dan tim saya kerjakan saat menjadi mahasiswa Kemudian ada juga beberapa pembahasan terkait mahasiswa Dan juga inovasi dari segi mahasiswa itu Seperti apa dan mengapa kita itu perlu berinovasi sebagai mahasiswa Dan tentunya akan diakhiri dengan diskusi secara lebih lanjut Setelah materi yang kedua Baik mungkin seperkenalan kembali Di samping nama saya sendiri Untuk saat ini itu saya adalah mahasiswa tanik material Di Institut Teknologi Bandung Dari angkatan 2019 Di samping itu juga saya juga menjabat sebagai Research and Development Engineer Di salah satu startup yang berkembang Di pengembangan bioplastik Yang bernama Ecoplas ID Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti PKM dan BIMNAS Selama dua tahun terakhir Dan alhamdulillah juga bisa merahmedali emas Di kategori presentasinya Untuk salah satu inovasi yang telah saya tawarkan saat BIMNAS kemarin itu Yang di tahun 2021 Yang PKM pengenangkatan hipoteks itu Adalah tentang soket kaki prostetik Sebelumnya kita itu perlu Mungkin saya akan mendiskusikan dulu terkait dengan inovasi Di bidang kaki prostetik ini Dimana masalah utama di bidang Alat-alat prostetik atau alat-alat bantu Untuk para difabel itu adalah Kebanyakan alat-alat bagi para difabel itu Masih bersifat fix atau Tidak bisa diatur ukurannya Sehingga seringkali itu Bagian tubuh yang diamputasikan Pasti yang namanya manusia itu Akan mengalami pertumbuhan Ataupun perubahan Bentuk serta ukuran Dan karena perubahan tersebut itu Akan terjadi ketidaknyamanan Bagi para pengguna prostetik tersebut Nah, di dalam PKM PI kemarin Saya dan tim saya kemarin itu Berkesempatan untuk berkolaborasi Dengan salah satu UMKM yang ada di Bandung Untuk mengembangkan soket kaki prostetik Yang dapat diatur ukurannya Sebenarnya ada video singkatnya Cuman ini untuk gambaran sekilasnya Untuk semacam desainnya Dari soket kaki prostetik Yang telah tim kami kembangkan Nah, sebenarnya soket kaki prostetik ini itu Ide-nya sangat sederhana Karena kita itu hanya menambahkan Berapa komponen kecil Pada soket kaki prostetik Yang telah ada di produksi oleh Mitra kami sebelumnya Nah, kenapa kami menggunakannya itu Teknologi yang sederhana Dan juga Dan juga memang Apa ya Kita itu membuatnya itu Dengan biaya produksi yang sekadar mungkin Dan beberapa hal penting Kita kaitan dari inovasi ini itu Yang pertama adalah Tentunya karena kita itu Memiliki tujuan utama Untuk membuat soket kaki prostetik Yang dimana soketnya itu Bisa diatur ukurannya Untuk menyesuaikan Bagian tubuh pengguna Dimana untuk Kondisi ini itu adalah kakinya Maka yang paling penting Dari soket ini itu Tuh adalah Bagaimana si soketnya itu Bisa diatur ukurannya Kemudian yang kedua adalah Karena soket ini Kemungkinan akan dipakai oleh penggunanya itu Setiap hari Maka soket ini itu harus tetap Nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama Dan pada material Dan di dalam bagian ini itu Saya sebagai seorang mahasiswa Matarik material Tentu akan berpikir Bagaimana material-material yang digunakan itu Tetap bisa menahan beban Atau tetap kuat untuk digunakan Dan juga tidak menimbulkan Rasa sakit Ataupun tetap nyaman digunakan oleh penggunanya Dan yang terakhir Harganya itu harus tetap terjangkau Bagi kalangan menengah ke bawah Karena kebetulan UMKM tersebut itu Memiliki segmentasi pasar Dimana segmentasi pasar tersebut itu Ditujukan pada kalangan menengah ke bawah Untuk produk-produknya Berdasarkan apa yang telah saya Alami selama ini Karena saya sendiri itu telah Berkecimpung di bidang inovasi itu Sejak SMA Dan alhamdulillah masih terus berlanjut Hingga sekarang dalam kuliah Sebenarnya terdapat beberapa hal yang Perlu kita sandari Dan juga kita manfaatkan dengan baik Dari kondisi kita sebagai mahasiswa Dalam berinovasi dengan lebih baik Yang pertama itu Dalam berinovasi itu Kita itu tidak harus menggunakan Sebuah teknologi yang paling muktakir Yang ada saat ini Tetapi kita itu juga bisa Dengan menggunakan produk-produk Sederhana Yang mungkin itu hanya buatan tangan manusia Atau biasa disebut Kayak barang-barang DIY gitu Namun Yang lebih penting dari Barang-barang tersebut itu Bukan dari segi teknologinya Namun Karena kita itu di Indonesia Kita itu harus Lebih mengutamakan Bagaimana Inovasi yang kita buat itu Sesuai Untuk orang yang Akan menggunakan inovasi tersebut Dan juga akan memberikan Manfaat yang lebih baik Bagi orang-orang yang menggunakannya Dari inovasi Yang telah kita buat sebelumnya Di samping itu juga Sebagai mahasiswa Kita itu Mungkin Terdapat Berbagai Apa ya Kesempatan-kesempatan Dan juga potensi-potensi utama kita itu Masih sangat banyak Karena kita juga memiliki energi Waktu Dan Banyak hal Lain sebagainya Yang bisa dieksplor Dan juga dapat Diinovasikan Mungkin Salah satu kendalanya itu Kalau mahasiswa itu Yang pernah saya Yang menurut saya Alami utama itu adalah Di segi pendanaan Namun Sekarang ini itu Tentu banyak sekali Program-program Pemendanaan Seperti kegiatan ini Yang bisa Kita manfaatkan Sebagai mahasiswa Untuk bisa Tak inovasi Dan juga berkontribusi Untuk negeri Nah Di samping kesempatan Dalam pendanaan itu juga Banyak pula Kesempatan Kesempatan lain Yang dapat kita gunakan Sebagai mahasiswa Entah itu dalam bentuk kompetisi Ataupun dalam Bentuk-bentuk kegiatan lainnya Nah Sebagai mahasiswa juga Kita itu Prioritas dan juga Waktunya itu Bisa dibilang Bisa lebih longgar lah Dibandingkan Saat kita nantinya itu Kalau sudah Bekerja Ataupun Meneliti kehidupan Yang secara lebih lanjut Nah yang terakhir Dari inovasi itu Kita pasti akan Merasakan Adanya banyak manfaat Dan juga Dampak Tidak terhitung Entah itu Bagi diri kita sendiri Ataupun bagi Orang lain yang ada Di cerita kita Sehingga Dengan berinovasi itu Kita itu Mewujudkan Untuk menjadi Seorang insan Yang berguna Bagi insan-insan lainnya Berdasarkan Ini sebenarnya Adalah beberapa tips Yang Yang Based on experience Atau berdasarkan Pengalaman pribadi Dimana Mungkin saja Ini tidak ada jaminan Akan 100% Berhasil Namun Bisa Buat dicoba Kedepannya Yang Paling penting Dalam Berinovasi Sebagai mahasiswa itu Tentu kita itu Harus memiliki Sebuah kebiasaan baik Yang mana Kediasaan baik itu Nantinya Akan Membantu kita Untuk Berinovasi Secara lebih lanjut Kalau dari aku sendiri Itu yang pertama Ada membaca Membaca di sini itu Kita bisa mulai dari Bagaimana kita itu Membangun Habit-habit kecil Dalam membaca Entah itu Misal kalau Aku kan Lebih banyak Di segi penelitian Mungkin aku Dalam sehari itu Bisa target Beberapa jurnal Yang harus diselesaikan Ataupun Lainnya Sehingga dalam setahun itu Ada ilmu-ilmu baru Yang bisa aku pelajari Dari jurnal-jurnal Yang telah dibaca Kemudian Kita itu juga Perlu melakukan diskusi Entah itu dengan teman Dengan dosen-dosen yang ada Di kampus Ataupun dengan komunitas Atau lain-lainnya Sehingga Sudut pandang kita Terhadap suatu masalah itu Bisa lebih beragam Kemudian kita juga Perlu menumbuhkan rasa ingin tahu Terhadap suatu hal Sehingga kita itu Bisa lebih tahu Tentang sebenarnya itu Masalah-masalah yang terjadi Dan sangat-sangat Mempengaruhi kehidupan kita Sehari-hari itu Ada apa saja sih Dan bagaimana Kita bisa memberikan solusi Di samping itu juga Ada Kalau konteksnya nanti sudah Apa ya Kita sudah memiliki Kebiasaan yang baik Dan ingin melanjutkan Ke sebuah proyek penelitian Atau inovasi lainnya Kita bisa mulai Untuk membangun tim Yang memiliki komitmen tinggi Kemudian Memiliki tujuan Yang mungkin berbeda Tetapi saling melengkapi Atau tidak Bertolak belakang Kemudian Yang pasti perlu Kekompakan Agar inovasinya bisa Berjalan lancar Kemudian Kita perlu juga Meniatinya dengan Tulus Dalam belajar hal baru Kemudian Juga Kita sebelum Apa ya Kita itu juga Perlu tahu Bagaimana diri kita sendiri Itu memiliki Kemampuannya Di bidang apa Dan juga Kapasitas yang bakal Sejauh mana Prioritas kita itu Apa saja Dan juga Kesibukan-kesibukan Yang bakal Mengganggu nantinya itu Ada apa saja Dan bagaimana Kita menyikapinya Nah Yang terakhir itu Adalah kita itu Perencanaan Yang baik Dan akan Terus dievaluasi Karena tidak ada Perencanaan Yang sempurna Tentunya Dan juga Kita itu Perlu istiqomah Dalam Pembelajarannya Karena Belajar itu Tidak ada Habisnya Mungkin bisa Dilanjutkan Dan sekian Terima kasih Semuanya Atas perhatian Yang telah diberikan Dan waktu Dan layak Saya kembalikan Ke moderator Terima kasih Baik Teman-teman Semuanya Kita lanjut Ke materi kedua Yaitu Teh Intan Wahyu Ningsi Sebelumnya Saya akan Membacakan CV singkat Dari Pemateri kedua Beliau Adalah Leader Project Biasis Soin Inovator Muda Nusantara Soalan UTB Dan juga Beliau Pernah Pernah Merai Gold Medalis Macau International Innovation Eco China Dan juga Pernah Meraih Bronze Medalis Advanced Innovation Jam Japan Kepada Teh Intan Menggadip Persilahkan Baik Terima kasih Atas waktunya Disini Saya akan Oke Disini Saya akan Melaparkan ya Tentang Biasiswa Inovator Muda Nusantara Yaitu Sebuah Biasiswa Baru Dari Kadirisasi Salman ITB Untuk teman-teman Bisa Secara lebih Lengkapnya Bisa Kepoin Di Kadirisasi Salman ITB Kadirisasi Salman Atau juga Ad Biasiswa Inovator Muda Di Instagram Oke Biasiswa Inovator Nusantara Next Biasiswa Ini Secara Gambaran Umum Programnya Adalah Untuk Membentuk Inovator Muda Yang Dapat Menciptakan Inovasi Tepat Masalah Bangsa Ini Nanti Relatenya Dengan Kenyelesaian Masalah SDGs Yang Ada 17 Itu Harapannya Kita Bisa Menyelesaikan 17 SDGs Tersebut Melalui Projek-projek Yang Kemudian Disubmit Pada Seleksi Pendaftaran Biasiswa IMN Ini Biasiswa IMN Ini Fator Muda Nusantara Nah Peserta Pada Biasiswa Ini Akan Mendapatkan Dukungan Berupa Program Pengembangan Kepemimpinan Pengetahuan Keterampilan Mentor Dana Dan Potential Investor Untuk Penalisasikan Gagasan Gitu Jadi Apa ya Mungkin Teman-teman Yang Jiwa-jiwa Penelitiannya Tinggi Itu bisa Banget Untuk Join Ke Program Ini Karena Disini Adalah Pendanaan Projek Penelitian Projek Apapun Itu Untuk Bisa Dikembangkan Sehingga Gimana Gimana Caranya Biar Bisa Lebih Berimpak Ke Masyarakat Dan Harapannya Bisa Menyelesaikan Permasalahan Estijis Kayak Gitu Karena Esensi Dari Ilmu Bukan Hanya Pencapaian Semata Tapi Juga Tentang Bermanfaatan Dari Ilmu Tersebut Apalagi Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Memang Benar-benar Ada Nah Disini Dijelaskan Pengembangannya Berupa Tambahan Kepemimpinan Pengetahuan Keterampilan Mentor Nah Untuk Itu Ada Materi-materi Penuh Yang terkait Yang bisa Dikombine Agar Gimana Nantinya Menjadi Seorang Inovator Yang Tidak Hanya Berfokus Pada Projek Dan Penelitian Yang Dihasilkan Yang Dikelola Itu Tapi Juga Bisa Membentuk Kepribadian Memiliki Skill Kepemimpinan Pengetahuan Yang Lebih Luas Dan Keterampilan Bermacam-macam Untuk Bisa Menguatkan Menguatkan Apa namanya Projek Tersebut Nah Kemudian Untuk Pendanaannya Ini bukan Pendanaan UKT Ataupun Pendanaan Biaya Kuliah Tapi Berupa Pendanaan Projek Yang mana Besar Nominalnya Bergantung Dari Masing-masing Projek Yang akan Disubmit Jadi Tidak Sama Antara Projeknya Kemudian Untuk Potential Investor Itu Akan Di Apa Ya Akan Melakukan Akan Melakukan Interaksi Secara Langsung Itu Ketika Bertemu Di Grand Closing Di Akhir Tahun Yaitu Bulan Desember 2022 Itu Nantinya Ada Grand Closing Mempertemukan Beberapa Potential Investor Untuk Harapannya Bisa Menjadi Apa Ya Bisa Menjadi Support Secara Finansial Ataupun Support Berbagai Macam Bentuknya Biar Bisa Mengoptimalkan Projek-projek Yang telah Dilaksanakan Dilakukan Kayak gitu Nah Untuk Apa ya Sebenarnya Untuk Menjalin Interaksinya Itu bisa Dari awal-awal Ya Ketika Ada pertemuan-pertemuan Yang dilakukan Per Pekannya Kayak gitu Itu bisa banget Untuk mulai Kepoin Entah Instagram Entah Nanti Di Follow up Lewat Cata Atau Gimana Kayak gitu Biar bisa Gimana caranya Untuk Mengoptimalkan Inovasi Yang sudah Dilakukan Di projek Tersebut Next Nah Teman-teman Di sini Yang paham Yang sudah Mengikuti Mengikuti Kaderisasi Salman ITB Atau Ketika belum Cobalah Tengok Di Ad Kaderisasi Salman Itu Ada Beberapa Jinjang Pengkaderan Untuk Bisa Mementuk Seorang Seorang Intelektual Yang mana Bisa Menerapkan Prinsip-prinsip Islam Itu ada Beberapa Jinjangnya Kalau sekolah Berarti kan Ada SD SMP SMA Kuliah S1 S2 S3 Dan seterusnya Di Pengkaderan Salman Juga ada Salah Satu Contohnya Adalah Di Kaderisasi Salman Itu Ada Jenjang Pengkaderan Yaitu Diawali Dengan SSC Salman Spiritual Camp Kemudian KK Kelambah Keluarga Kemudian Ada LMD Latihan Mustahid Da'wah Kemudian Lanjut Laki Inventra Ini Pengelolaan Projek Inovasi Kayak Gitu Nah Di Program Inovator Muda Ini Sudah Melakukan Sudah Merupakan Akselerasi Dari Empat Tersebut Maksudnya Empat Ini Kemas Menjadi Satu Di Base Inovator Menurusantara Jadi Disini Outputnya Salah Outputnya Adalah Tidak Hanya Menjadi Seorang Inovator 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 Yang Memang Memang Tempat Guna Tapi Juga Meladaskan Prinsip Islam Sebagai Panduan Dalam Melakukan Inovasi Tersebut Kayak Gitu Teman Teman Karena Di Dunia Ini Ketika Memajukan Sebuah Peradaban Tidak Hanya Dibutuhkan Seorang Ustadz Teman Teman Dibutuhkan Inovator Yang Memiliki Prinsip Islam Yang Jelas Di bidang Di bidang Masing-masing Seperti Seorang Arsitek Yang Paham Tentang Islam Seorang Guru Yang Paham Nilai Islam Seorang Peneliti Yang Paham Nilai Islam Seorang Dokter Yang Paham Islam Dari Situlah Kita Bersinergi Membentuk Sebuah Peradaban Bahasa Beratnya Bahasa Ringan Sebuah Perkumpulan Yang Bisa Memaksimalkan Potensi Satu Sama Lain Sehingga Bisa Saling Mendukung Next Selanjutnya Ini Secara inputnya Yang pertama Adalah Mahasiswa Mahasiswa Muslim Tentunya Mahasiswa Muslim Yang memiliki Ide yang sudah Tervalidasi Yaitu Dibuktikan Dengan Sertifikat Lomba Atau Dokumentasi Kegiatan Jadi Bisa Yang Sudah Mengikuti Lomba Diikut Sertakan Lomba Ataupun Sudah Dilaksanakan Jadi Tidak Berupa Baru Ide Tapi Memang Sudah Ada Sudah Ada Ide Dan Pernah Diikutkan Lomba Atau Sudah Dilakukan Nanti Tinggal Dikasih Dokumentasi Kegiatannya Itu Cukup Istilahnya Apa Seperti Kemudian Yang Kedua Memang Harus Sudah Memiliki Output Projek Yang Jelas Berdampak Dan Terukur Nah Projek Projeknya Ini Adalah Apa Berarti Semina Minimal Minimalnya Itu Bulan Desember 2002 Sudah Tahu Arah Nya Mau Kemana Per Bulannya Pengembangan Pengembangan Yang Dilakukan Itu Akan Seperti Apa Itu Yang Dimaksudkan Dalam Poin Kedua Ini Karena Pendanaannya Itu Sampai Desember 2002 Tapi Memang Harapan Kita Agar Agar Ketika Selesai Desember Nanti Itu Teman-teman Di Sini Juga Masih Berusaha Untuk Mengembangkan Projek Projek Tersebut Agar Sustainable Lebih Berdampak Ke Masyarakat Gitu Outputnya Itu Adalah Belum Outputnya Adalah Tadi ya Inovasi Sudah Memberikan Dampak Kepada Masyarakat Gitu Yang Diharapkan Benar-benar Harapannya Kita Inovasi Dilakukan Berdampak Masyarakat Entah Masyarakat Sekelombok Kecil Masyarakat Masyarakat Sekitar It's Oke Tapi Ini Mungkin Kalimatnya Semele Tapi Bisa Dipaknanya Karena Tidak Semua Penelitian Tidak Semua Apa Tidak Semua Perjok-perjok Yang Kita Lakukan Yang Ketika Sudah Menang Lomba-lomba Ketika Sudah Diikut Sertakan Dalam Ekshibition Apapun Itu Dan Menang Biasanya Cukup Sampai Di Situ Tidak Mengarah Pada Realisasi Yang Sebenarnya Di Lapangan Kayak Gitu Padahal Yang Dibutuhkan Masyarakat Itu adalah Aksi Nyata Dari Mahasiswa-mahasiswa Yang Berprestasi Tersebut Bukan Hanya Memegahkan Diri Dengan Segudang Prestasi Yang Dimiliki Kayak Gitu Itu Agak Berat Si PR Buat Kita Sebagai Mahasiswa Ataupun Yang Sudah Lulus Namun Belum Bisa Setidaknya Berkontribusi Ke Masyarakat Yang Nomor Dua Berkolaborasi Dengan Stakeholder Untuk Menguatkan Dampak Proyek Inovasi Kita Di area Sekarang Tidak Bisa Bekerja Secara Sendiri Perlu Banget Untuk Adanya Kolaborasi Antara Berapa Pihak Termasuk Para Stakeholder Yang Itu Harapannya Bisa Menguatkan Dampak Dari Proyek Inovasi Yang Kita Lakukan Tentu Stakeholder Memiliki Power Next Dimuat Di media Sosial Meluaskan Dampak Kolaborasi Kemudian Mengikuti Ekshibition Project Dan Mendapatkan Wadah Bertemu Dengan Investor Dan Terakhir Terbentuknya Forum Komunikasi Inovator Muda Nusantara Target Menerima Manfaatnya Itu adalah Mahasiswa Muslim D3 D4 S1 Kemudian Mahasiswa Dari Kampus Yang Termasuk Dalam 12 Regional Pembagian BASVA IMN 12 Regional Ini Silahkan Kepoin Teman-temannya Masuk Regional Berapa Bisa Nah Regional Ini Kalimatnya Sudah clear Mahasiswa Dari Kampus Yang Termasuk Dalam 12 Regional Pembagian SVIMN Jadi Asal Kampus Bukan Asal Daerah Belum Pernah Mengikuti LMD Kemudian Biasanya Diberikan 100 Project Terbaik Yang Lulus Seleksi 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 Ini Memang Dilakukan Secara Nasional Tapi Sebenarnya Kita Saingan Katakanlah Pesaingan Kita Sama-sama Di Regional Yang Sama Karena Itu Dibagi Rata Kayak Gitu Baik Mungkin Itu dulu Sekilas Dari Basis Innovator Mudah Nusantara Mungkin Aku Kembalikan Ke Meritor Baik Tes Terima Kasih Baik Teman-teman Semuanya Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawa Teman-teman Bisa Menuliskan Pertanyaannya Melalui chatbox Baik Untuk Pertanyaan Pertama Untuk Kang Gardin Bagaimana Pengalaman Akan Tentang Perbeasiswaan Terutama Tentang Riset Dan Kuliah Bagaimana Tips Tips Dan Trik Baik Mungkin Kalau Biasiswa Gimana Kebetulan Karena Aku Bukan Apa Karena Aku Selama Kuliah Pakainya Bidik Bisi Jadi Biasiswanya Kurang Ada Pengalaman Yang Baik Cuman Kalau Misalkan Terkait Pendanaan Untuk Sebuah Project PKM Itu Kemarin Ada Pendanaannya Dari Pemerintah Dari Kemdikut Risetnya Dan Itu Kalau Berdasarkan Pengalaman Kita Yang Pertama Pasti Perlu Submit Proposalnya Kemudian Kita Kalau Lolos Ke Proses Pendanaan Bakal Ada Semacam Beberapa Progres Report Pembuatan Laporan Dan Sebagainya Untuk Pertanggungjawaban Dan Juga Di Akhirnya Nanti Kalau Misalkan Projek Kita Terpilih Bisa Ada Kompetisinya Untuk Penentuan Semacam Ada Juara-juara Terbaiknya Untuk Setiap Kategorinya Kemudian Untuk Tips Dan Tricks Terkait Inovasi Terkait Untuk Berinovasi Selama Kuliah Dan Agar Apa ya Istilahnya Agar Balance Di antara Kuliah Dan Profesinya Itu Kalau Dari Aku Pribadi Biasanya Kalau Aku Dan Teman-temanku Dulu Kemarin Itu Selama PKM Memang Kita Beneran Menghabiskan Banyak Waktu Yang Optimal Selama Liburan Jadi Selama Kuliah Kita Tinggal Beberapa Bagian Sisa-sisanya Yang Perlu Disempurnakan Dan Penyelesaian Tahap Akhirnya Jadi Proses Pembuatan Produk Pengujian Produknya Karena Kebetulan Di saat Libur Jadi Alhamdulillah Bisa Lebih Mudah Dibandingkan Pembuatannya Saat Kuliah Namun Kalau Kalau Menurutku Dan juga Berdasarkan Pengalaman Lainnya Agar Kuliah Dan Antara Sisi Inovasi Itu Bisa Lebih Baik Kalau Aku Pribadi Itu Biasanya Untuk Hari-hari Weekdays Dari Sampai Cuma Fokusnya Lebih Di perkulian Misalkan Ada tugas Dan lain-lain Sebagainya Itu Aku Usahakan Biar Selesai Di Hari-hari Weekdays Nah Untuk Weekend Itu Bisa Buat Ngerjain Hal-hal Yang terkait Dengan Lomba Dan juga Hal-hal Lain Yang Emang Kita Ngeproject Terlalu Mungkin Yang Di Startup Berjain Startup Nya Atau Lain-lain Nya Juga Nah Disampir Itu Juga Yang Perlu Diperhatikan Lagi Pasti Adalah Di Manajemen Entah Itu Mulai Dari Manajemen Waktunya Kita Misal Dari Bangun Pagi Sampai Malam Itu Kita Harus Tahu Ngetracking Setiap Kegiatan Yang Kita Laksanakan Itu Kira-kira Efektifnya Perlu Berapa Jam Terus Kita Ada Waktu Luang Kapan Aja Dan Sebagainya Kemudian Kita Perlu Memanajemen Energi Kita Biar Energi Kita Bisa Tetap Terjaga Dari Awal Sampai Akhir Sehingga Kualitas Dari Pekerjaan Kita Tetap Baik Dan Juga Manajemen Prioritas Juga Antara Kuliah Dan Pekerjaan Di Projek Kita Bagaimana Yang Sekiranya Benar 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 Sebagainya Dan Juga Tentu Perlu Manajemen Manajemen Lainnya Mungkin Dari Aku Cukup Sekian Terima Kasih Terima Kasih Untuk Jawabannya Baik Untuk Pertanyaan Kedua Ada Dari Karifkah UNJ Katanya Apakah Bisa Jika Projek Dalam Kategori BNB Masuk Dalam Pendanaan Biasiswa Ini Mungkin Bisa Dijawab Oleh T Intan Baik Projek Dalam Kategori FNB Itu yang Gimana Semacam Food And Beverage Sebenarnya Bisa Bisa Ketika Memang Kita Tahu Bisa Direlate Dengan SDGs Mana Itu Bisa Bisa Kita Tidak Membatasi Membatasi Jenis Projek Yang Akan Dilakukan Benar Ya Ya Benar Food And Beverage Kan Benar Makanan Seperti Ketuk Makan Ya Boleh 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 Kak Katanya Dalam Bentuk Kategori Makanan Apakah Bisa Gitu Iya Iya Bisa Bisa Kita Tidak Membatasi Soalnya Untuk Bentuk Projek Seperti Apa Ketika Ketika Itu Bisa Apa Ya Makanannya Seperti Apa Dulu Yang Bisa Menyelesaikan SDGs Yang Ada Dari 17 SDGs Tersebut Gitu Baik Terima kasih Untuk Pertanyaan Ketiga Oh Ya Teman Jika Ingin Ada Beritanya Boleh Raise Hand Atau Bisa Melalui Chatbox Teman Untuk Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Tip Dan Strik Lohos Proposal Dan Bisa Jual Riset Bisa Dijawak Saya Ya Boleh Ini Mungkin Kalau Dikaitkan Dengan Biasiswa Innovator Melisantara Ini Proposal Terkait Biasi IMM Nantinya Ya Kita Ketika Ingin Daftar Biasi Itu Harus Tahu Apa Yang Diinginkan Gitu Kan Gak Mungkin Kita Asal Daftar Daftar Biasiswa Sama Itu Enggak Padahal Syaratnya Beda Dan Apa Yang Diinginkan Beda Maka Apa Apa Yang Kita Inputkan Yang Kita Tekankan Pada Penulisan Proposal Itu Disesuaikan Dengan Keinginan Dari Biasiswa Tersebut Walaupun Itu Hal Baik Hal Kelebihan Kita Tapi Ketika Tidak Relate Atau Tidak Bisa Kita Cari Connecting Dari Biasiswa Yang Akan Kita Tuju Itu Akan Meminimalisir Bukan Minimalisir Akan Jadi Susah Melaikkan Poin Kayak Gitu Penting Banget Kita Tahu Medan Perang Di Setiap Aktivitas Kita Tidak Hanya Mendaftar Biasiswa Tapi Mendaftar Apapun Itulah Kegiatan Kita Itu Baik Terima Kasih Untuk Jawabannya Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Dari Nur Mohamad Nur Mahmudah Kalau Misalkan Sudah LMD Apakah Apakah Bisa Mengikuti MN ini Kalau Misalkan Bisa Proyek Ini Diambil Dari Semacam Penelitian Seminar Proposal Atau Sripsi Apakah Bisa Mengikuti MN ini Tapi Sesuai SGD Terima Kasih Mungkin Bisa Dijawab Oleh Kang Gartin Mangga Kang Ini Berkaitan Dengan IMN Mbak Mohamad Sepertinya Tidak Paham Soalnya Bukan Panitia Bagi Biasiswanya Nah Ini Izin Menjawab Teh Nurmah Mudah Dari IP Berkaitan Dengan Yang Sudah Mengikuti LMD Apakah Bisa Mengikuti MN Ini Tadi Sudah Dijelaskan Dan Tertulis Juga Bahwa Tidak Bisa Karena Di IMN Ini Merupakan Gabungan Dari Sinjang Kadirisasi SSC KK LMD Sampai Inventra Nah Kemudian Ketika Sudah Mengikuti LMD Itu Cukup Cukup Buang Banyak Waktu Untuk Bisa Untuk Mengulang Materi-materi Yang Sama Maka Dari Itu Biarkan Teman-teman Yang Lain Untuk Bisa Merasakan Fives Kadirisasi Salman Itu Seperti Apa Mungkin Teman-teman Yang Sudah Di LMD Bisa Langsung Lanjut Ke Projek Sama Tentang Pengembangan Projek Inovasi Hanya Saja Kalau Di Sini Sekaligus Akselerasi Dari SSC Kalau Inventra Itu Pure Setelah Lulus Dari LMD Berarti Baiknya Yang Maling Cocok Adalah Ketika Habis Dari LMD Itu Mengikuti Inventra Bukan Biasis Inovator Mudah Nusantara Itu Teman-teman Nah Kalau Misalkan Projek Ini Diambil Dari Semacam Penelitian Seminar Apakah Bisa Mengikuti MN Ini Tapi Sesuai Dengan SDJ Terima Kasih Gitu Ya Sebenarnya Agak Susah Kalau Ini Karena Penelitian Proposal Atau Skripsi Ini Kan Jangka Panjang Dan Ada Dua Kemungkinan Yang Sudah Dilakukan Yang Sudah Dilakukan Atau Yang Belum Dilakukan Nah Yang Belum Dilakukan Ini Akan Ada Banyak Perubahan Di Pertengahannya Kemudian Yang Sudah Dilakukan Tentunya Ya Kita Sudah Tau Sejauh Mana Yang Sudah Kita Lakukan Gitu Kan Nah Dari Situ Dari Situ Sebenarnya Apa Ya Cukup Cukup Waktunya Cukup Lama Untuk Pengerjaan Proposal Penelitian Ataupun Proposal Skripsi Mungkin Bisa Ambil Dari Beberapa Poin Proposal Tersebut Poin Dari Skripsi Tersebut Untuk Bisa Disubmit Disini Tapi Disesuaikan Dulu Memang Harapannya Harapan Kita Adalah Yang Ide-ide Yang Sudah Diikut Sertakan Dalam Lomba Dan Dan Apa Ikut Sertakan Lomba Dan Memang Sudah Dilakukan Gitu Ya Mungkin Disini Berarti Ikut Masuk Dalam Kodokari Yang Sudah Dilakukan Gitu Kalau Dalam Penelitian Skripsi Gitu Jadi Gak Apa-apa Sih Gak Apa-apa Banget Untuk Bisa Diikut Sertakan Dalam IMN Ini Apalagi Kalau Memang Sudah Tahu SDGs Mana Yang Akan Ditujud Terima Kasih Untuk Jawabannya Baik Teman-teman Semuanya Sekarang Alhamdulillah Irohbi Alamin Sudah Selesai Sesi Tanya Jawab Maka Dari Itu Untuk Menutup Pematarian Dipersilahkan Untuk Kedua Pematari Untuk Memberikan Crossing Statement Mengakang Mengatai Aku Sih Ini Aja Selalu Selalu Berproses Untuk Hal-hal Yang Sudah Kita Lakukan Jangan Mudah Puas Terlebih Hal-hal Yang Bersifat Pencapaian Duniawi Gimana Caranya Kita Bisa Mengambil Waktu Untuk Kemudian Kita Berpikir Gimana Pencapaian Tersebut Berkorelasi Dengan Manfaat Terhadap Orang Lain Oke Itu Dari Aku Mungkin Aku Juga Singkat Aja Kalau Dari Aku Sendiri Mungkin Kita Gak Tau Kedepannya Inovasi Kita Bakal Kayak Apa Jadi Mulai Aja Dulu Dan Misalkan Di Tengah Tengah Itu Selama Perjalanannya Pasti Bakal Banyak Halangan Rintangan Dan Juga Tantangan Yang Harus Kita Hadapi Dan Agar Tetap Istiqomah Ingatlah Apa Yang Udah Kalian Mulai Dan Juga Apa Tujuan Kalian Dalam Menjalankan Inovasi Terima Kasih Wah Alhamdulillah Hira Alamin Insyaallah Luar biasa sekali ya Kedua pemateri ini Teman-teman Baik Demikianlah acara Deso Biasi Sonifesion Muda Di Region 5 Jawa Barat ini Saya Siti Hasana Awalnya Mohon pamit undur diri Mohon maaf Jika ada kesalahan Selama saya Memandu acara ini Saya serahkan Kepada MC Terima kasih Oke Terima kasih Siti Hasana Yang telah Memandu Pada Pembahasan Terkait Sesuainya Oke Beranjut Ke Acara berikutnya Yaitu Pembacaan Doa Yang akan Dibacakan oleh Siti Hanza Menotifah Kepadanya Disilahkan Baik Terima kasih Banyak Kepada Kang Isan Selaku MC Mari teman-teman Semua Kang Teteh Kita mengangkat Kedua telapak tangan kita Kita meminta Kepada Allah Subhanallah A'udhu Billahi Minash Shaiyotan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kepada 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 Al-Rahim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mungkin Mungkin sebelum Penutup Kita Ada sesi Foto-foto Terlebih dahulu Ya Teman-teman Oke Silahkan Teman-teman Yang belum Buka Kameranya Silahkan Untuk On-cam Terlebih dahulu Ya Teman-teman Untuk Berfoto Terlebih dahulu Oke Sesi foto Kali ini Akan dipandu Oleh Operator Kita Silahkan Tegul Oke Teman-teman Disini Ada Tiga Asal ya Yuk Buat teman-teman Yang belum On-cam Ini persilahkan Buat on-cam Kita Sesi Foto-foto Oke Kiranya Sudah Cukup banyak Yang on-cam Saya ambil Foto ya Dengan Hitungan Tiga Kali Satu Dua Tiga Untuk Slide kedua Kita Tahankan Ekspresinya Satu Dua Tiga Oke Untuk slide Ketiga Satu Dua Tiga Oke Sudah teman-teman Terima kasih Oke Terima kasih Kak Operator Yang telah Mengambil Fotonya ya Oke Jika teman-teman Nanti ada Pertanyaan Lebih lanjut Teman-teman Silahkan Kepoin nih Kepoin IG Dari Biasiswa Inovator Muda Dan IG Kedarisasi Salman Ya teman-teman Dan Ditunggu Untuk Pendaftaran Biasiswanya Oke Alhamdulillah Rangkaian acara Demi acara Dari awal Tinggal Yang telah selesai Terima kasih Kepada Pemateri Yang telah Memberikan Insight Baru Kepada Kita semua Pada rujuk Kali ini ya Teman-teman Masya Allah Sangat luar biasa Sekali Dan Juga Saya berterima kasih Kepada Seluruh Teman-teman Yang sudah Menyimak hingga Akhir Yang sudah Luar biasa Semangat Teman-teman Harapannya Apa yang Pela disampaikan Pada dosok Hari ini Sore hari ini Bisa menjadikan Manfaat Untuk ke depannya Karena Dirasa pertemuan Kali ini Sudah cukup Teman-teman Sebentar lagi Kan Segera Berbuka puasa Juga Saya Isan Sebagai Pembawa acara Mohon pamit Tundur diri Ada sebuah Pantun Pagi hari Sarapan Indomie Siangnya Makan Bubur Ketan Cukup Sekian Pertemuan Kali ini Sampai Ketemu Di lain Kesempatan Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minum Ketemu Minum